selamat menikmati yang gue bongkar gue ngerasa bahwa gue bongkar, gue cobain bisa nyala atau enggaknya ternyata ini bertahan selama selama 8 bulan kurang lebih dari pertama kali gue upload videonya ya nanti lo bisa lihat di atas unboxing and review gue sekarang udah 8 bulan pemakaian ini udah gue berantakin kayak gini karena sudah enggak jalan lagi gue cek lagi ya gue tes nih gue tes juga ini masukin cobain udah enggak respon sama sekali disini ada ini coba lihat ini tuh kalau kena air dia mati gitu ya jadi indikator atau sensor air gitu makanya udah kuning seperti ini ini udah enggak jalan sama sekali ya kalau buat gue sih apa ya 8 bulan dan gue pemakaian ini bener-bener full 24 jam ya enggak 24 jam banget sih ya kadang mungkin 15 jam karena suhu ruangan buat server server gue kecil sedikit jadi gue coba pakai barang ini dulu dan coba lihat lo ini debunya banyak banget ya ini sebenarnya 2 bulan sekali gue beresin gitu makanya debu kayak gini dan ini tuh udah braille-less ya jadi motornya kenceng ya mungkin umurnya cuma 8 bulan gue rasa sih harga di bawah 100 ribu pemakaian 24 jam gue worth it ya untuk barang ini mungkin kedepannya berarti gue mau coba beli yang lebih di atas 100 mungkin atau yang miliknya Xiaomi itu yang airnya di pinggirnya gede mungkin itu gue enggak tahu kalau yang merek Xiaomi ini kan mereknya belum terkenal seperti Xiaomi mungkin ya tapi namanya juga barang elektronik walaupun Xiaomi juga gue enggak yakin kalau di pool 24 jam apakah bisa bertahan dan lain sebagainya ya mungkin kalau AC ya kan ada service juga ya sama juga sih sebenarnya kalau dipakai buat gue lihat di sekolah kacau juga ada juga AC juga harus diganti juga harus perbaiki mungkin ini juga ya gue coba bawa dibawa gue tes juga ya pakai aku nanti kalau ini kan baru pengecekan normal ternyata memang sudah enggak enggak berfungsi sama sekali gue coba dibongkar seperti ini ya kan lilitannya rapi banget karena ini udah berales tetap enggak jalan gue enggak ngerti ya ini rusak apanya gue disini cuman review sama kalian bahwa ini pemakaian 8 bulan gue belum otak atik dan ini sudah udah rusak lah ya pemakaian 8 bulan jadi review yang selanjutnya 8 bulan lalu gue review sama kalian waktu itu ada yang bocor dan lain sebagainya dan sekarang udah 8 bulan ternyata enggak bertahan dia tiba-tiba mati seperti ini gue penyebabnya enggak tahu apa tapi yang jelas di daerah gue di perumahan gue ini sering banget mati lampu mungkin itu salah satunya barang ini umurnya pendek mungkin ya tapi enggak tahu apakah memang 8 bulan kalau gue sih beli yang kecil-kecil gitu ya yang kayak gitu yang berapaan sih yang 15 ribu gitu kan itu beli kemarin 5 ekor enggak sampai seminggu semuanya udah rusak gitu ya beli 5 ekor ya daripada beli yang 15 ribu beli 5 ya gue rasa beli ini aja ya 18 kali dia rusak gue rasa worth it ya ya mungkin itu thank you banget yang udah nonton video sebelumnya akhir kata dari gue Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax